ini adalah krokodil kamu bisa lihat di Indonesia buaya di Malaysia pun buaya buaya laut buaya laut, mungkin ini buaya darat buaya darat itu kami selamat menikmati halo guys, ketemu lagi kita di video ini bersama dengan Lisa guys, dan ini adalah video part yang kedua vlog kita di Bali Indonesia guys, dan ini adalah suasana pada waktu pagi di hotel kita sini, dan ini berada di kawasan kuta kebanyakan kawasan kuta ini banyak penginapan ataupun hotel hotel 4 star, 5 star sebelum kita memulakan perjalanan kita pada hari ini untuk eksplor Bali, kita sarapan dulu guys, untuk mengambil tenaga pada waktu pagi ini dan di hotel ini menyediakan juga sarapan pagi guys, dan kita eksplorasi apa makanan sarapan pagi yang disediakan disini ya guys so guys, mari kita lihat apa hidangan yang telah disediakan untuk kita sarapan pada hari ini dan ya sebelum itu semestinya kita ambil piring dulu ya sudah lihat disini hidangannya membuatkan saya juga tidak sabar ingin ambil dan rasa satu persatu cewa gitu ya kita ambil ini kental dan jangan heran ya kalau saya ambil banyak sangat hidangan makanan ini guys karena saya memang suka makan dan untuk berjalan itu perlu banyak tenaga juga jadi saya ambil banyak saja supaya saya tidak lapar waktu pergi jalan-jalan selepas ini ya guys takut saya lapar saya takut saya lapar namun memang hidangan dia menyelerakan dan saya sangat suka sekali dan tidak pedas begitu kan sesuai sekali dengan kita punya selera begitu nah nampak tuh saya tunjukkan kepada kalian semua saya ambil memang banyak ya jadi jangan heran kalau nampak saya agak gemuk sedikit ya karena kita dapat makan dulu tuh kita masih terus dan sekarang ini kita ada ada tembang sedikit gitu kan kemudian kita pergi lihat disini lagi wah disini disediakan bread buah-buahan wow macam mana wadayat nih kalau nampak makanan macam ini guys oh my god macam mau makan semua nah itulah namanya kuamakan suka makan memang begitu nampak makanan memang happy sebelum itu kita ambil air dulu oke ini pun ada menyediakan pelbagai air disini dan saya pergi lihat lagi ha ha ambil aja satu ha ha rupanya udah minta tolong ambil kuih itu sama adi bagus ha satu satu lah ha 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 so this is my partner in crime in front of me so now we break first then this is our breakfast you see tern oke sengaja ambil banyak supaya tidak lapar takut-takut perjalanan dia tidak pernah berhenti kan jadi sekarang kita mau makan dulu dan ya waw nanti kita sambung recording lagi oke oke guys makan pun record ya saya saya merasa mbak itu lihat wah dia tahu aku lihat meratnya senyum-senyum malu-malu turut saya guys karena tengok-tengok tadi hehehe selain itu saya juga baca di rongkomen ramai yang mengatakan lisa sekarang ini sudah gemoy ya memang diakui lisa sekarang sudah gemoy guys so guys kalau mau diet itu belakang kira nanti kita diet sekarang ini kita makan saja selagi boleh makan yang penting kita happy dan enjoy our life guys gitu so macam sake saya di pernah recording video bah guys setelah selesai sarapan pagi kita terus melanjutkan perjalanan kita untuk pergi ke destinasi selanjutnya guys kita 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 Di sini sebelum sampai ke destinasi, kita punya tour guide akan menjelaskan tentang balik Indonesia dan apa yang perlu dibuat dan sebenarnya. Restoran tapi dia tutup soto ayam soroboyo, cak ipong, sepuntut bebek. Wah, kita sudah sampai guys di Celuk Village. Ini apa yang spesial di sini. Jadi kita lihat di depan ini adalah buildingnya ataupun bangunannya yang telah dibuat satu karya yang unik ini sampai ada panjat di tiang. Apa maksud ini? Ada cerita di sebalik. Apa ini? Statuenya ke? Haa, gitu. Agak luar biasa juga ya. Untuk pertama kali sampai di sini dan lihat seperti ini guys. Celuk Village sebenarnya adalah kawasan yang terletak di sepanjang jalan-jalan raya Celuk Berhampiran Ubud dan Sukawati. Ya, sangat terkenal dengan kraft tangan, perak dan juga emas. Khususnya barang kemas, terdapat banyak galori. Perak dan emas berjajar di kedua-dua belah jalan ya guys. Dan ini adalah salah satu view yang kita akan lihat di dalam video ini guys. Wow! Wow! selamat menikmati untuk kita lihat barang-barang dahulu kala dan ada juga naga di belakang saya itu memang sangat panjang dan besar dan tempat ini sangat besar juga bila kita masuk ke dalam dan luas ya guys so guys mari kita ketahui juga apakah sejarah di celuk village ini guys kenapa ramai orang datang dan sebagainya apa yang menariknya di sini pada dahulunya penduduk kampung celuk kebanyakannya adalah petani ya guys kabar angin mengatakan hanya terdapat 3 keluarga yang tergolong dalam kaster pede yang mempelopori industri ini kaster ini terkenal dengan kepakaran mereka dalam memanipulasi semua jenis slogam untuk mencipta aksesoris untuk sembahyang hindu haa memandangkan pelancong menjadi komoditi utama di balik semakin ramai penduduk kampung meninggalkan ladang mereka dan mula belajar membuat perak dan emas ok secara khususnya pada tahun 1976 hampir semua penduduk kampung telah menjadi tukang besi dan kampung celuk telah popular dengan barang kemas dan kraft tangan perak yang lainnya sejak itu haa pengusaha ataupun pengrajin perak di sini telah diturunkan dari generasi ke generasi ya guys jadi sangat sesuai jika mereka dipanggil dengan nama kampung perak Bali walaupun sebagai kampung tukang perak tidak ada lombong perak di kampung celuk ini kebanyakan bahan mentah diimport dari luar pulau di Indonesia pengrajin perak di kampung celuk mempunyai kemahiran yang sangat baik dimana ukiran perak yang mereka hasilkan sangat menakjubkan dan akan membuat mata anda benar-benar kagum kerana ini sangat-sangat cantik lokasi celuk village tidaklah susah untuk dicari ya guys kerana terletak di jalan utama menuju ke kampung ubut jadi lokasinya sangat strategik bila masuk saja ke kampung celuk anda akan nampak banyak kedai-kedai perak di sepanjang jalan kampung celuk dari kiri kanan jalan ada banyak kedai-kedai perak yang mempunyai ciri-ciri tersendiri dari yang paling murah hinggalah yang paling mahal ada di sini lebih kurang jarak memisahkan kampung celuk dengan dead pasar ialah 8 km kita mau bergambar di sini guys apa ini? kenapa dia pos begini? ini adalah crocodyl katain gue you can see in Indonesia buaya ya in Malaysia pun buaya buaya ya buaya darat sama buaya laut buaya laut mungkin ini buaya darat itu kah? sedikit siapa nama mas? nama saya Gading Gading salam kenal tengok-tengok sana pusing-pusing di pabrik ya oke terima kasih ini ini sangat antik you know ini sangat antik oh my god ini 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 frog you can see ini ini sister come come pose like that same same wah ini 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 and the pool this is eh dia this is what this is a pig this is so unique dia punya building kan macam ada cerita kan so you can see this this is a monkey gorilla gorilla this is gorilla this is gorilla ada gorilla wow let's see pintu masuknya pintu masuknya disana pintu masuknya disana pintu masuknya disana ini bagaimana cara pembuatan Silpa Celuk village adalah terkenal dengan kraft tangan emas dan perak yang luar biasa Yang terdapat di sekitar kawasan ini dengan harga yang sangat rendah Kampung ini sentiasa dikermuni oleh pelancong yang ingin melihat keunikan perak yang dibuat di sini Dengan reka bentuk yang tebal dengan curi-ciri ukiran bali Dan terdapat juga ukiran modern yang akan membuatkan wanita kagum dengan periasan ini Wow luar biasa Kampung Celuk lebih ramai pengunjung wanita kerana wanita sangat sukakan barang kemas Di sini mereka dapat melihat banyak koleksi barang kemas yang akan mencantikan diri Namun ada juga pengunjung lelaki yang sukakan barang kemas untuk dipakai Atau untuk hadiah dengan pelbagai rekaan koleksi perak Yang akan membuatkan anda betek berlama-lama di tempat ini Selamat menikmati Jadi kita keluar juga salah satu Jadi sekarang masih ada waktu bisa lihat-lihat tuh Di sini pembuatannya, prosesnya Dari perak mentah Yang dimasak, jadi dibatangan Diproses jadi Apa namanya kayak plat Atau juga dari benang Benang perak Terus bisa dipakai handbag Dibuatlah gelang Atau kuncin-cin Atau juga apa-apa lah Jadi boleh terus beli sini? Semua beli boleh Oh boleh beli sini Di sini Di sini ada hasilnya Kodaknya Oh ya 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 Semua beli Semuanya handbag So now kita akan masuk di sini Tidak boleh ambil foto dan video Jadi kita akan stop ambil video di sini Kita mau pergi cuba shopping Boleh dibeli atau tidak Barang yang telah dibuat di sini Mereka sudah jadikan dia untuk dijual di sini guys Jadi ya saya mau tengok-tengok mana tuh ada yang boleh kita beli kan So kita jumpa sebentar lagi guys Oke bye-bye Sampai jumpa di sini Daaaah Cantik banget tempatnya Unik dia punya building Cantik banget I like it Begitu kan Dan kita tengok sini building dia Sudah masuk dalam Memang unik Sangat unik Dan ya tengok You see Ada ala-ala macam di room Macam tu kan Best kan It's like that Why oh why Building Mbak Say hi mbak Can I take your video Oh ya Salam mbak Saya tetap berada di Bali Dan ini mbaknya Oh Cantik sekali Hehehe Terima kasih Nah Juga cantik Juga cantik Terima kasih Cuma namanya Lisa Oh Lisa juga cantik Iya Aku mati di YouTube Saat Thank you Mbak Apa ketemu lagi Terima kasih Disini Ini ngomongin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!